Intro Mari kita berdoa saudara Tuhan biar firman mu Tuhan yang menghidupkan setiap kami Firman mu yang memperlengkapi setiap kami Membawa kami sampai garis akhir Dengan penuh kemenangan Dengan kekuatan Dengan kemampuan yang daripada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami percaya Tuhan Hari ini pengertian pewayuan Hikmat yang dari surga Turun buat setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama berkata Amin Kalau saudara ditanya Mau menyenangkan hati Tuhan seperti lagu tadi? Jawabannya pasti Mau Apakah Tuhan cinta sama Tuhan Yesus? Jawabannya pasti Cinta Gak ada yang ngomong Ya cinta sedikit lah Gak ada Cinta sedikit lah kok Gak ada Mau menyenangkan Tuhan? Pasti semuanya Pengen menyenangkan Tuhan Amin saudara Pertanyaan selanjutnya tuh Saudara Ini kan lagi puasa ya saudara Pikirannya apa saudara? Eh jujur Yang puasa yang gak puasa sih gak pikiran Yang puasa Ada tersirat pikiran Nanti siang mau makan Apa? Betul saudara? Nanti siang mau makan apa? Nanti buka puasanya apa? Tadi kan Kalau ditanya Mau menyenangkan hati Tuhan? Mau Mau Mencintai Tuhan? Mau Mau Pertanyaan berikutnya Tau gak seleranya Tuhan Seperti apa? Saudara tau selera saya? Oh buru-buru tau Kadang-kadang istri saya juga gak tau Selera saya apa Tiap hari dikasih Misalnya Cuma sayuran terus Atau sayur asem terus Bosan gak sih saudara? Ya bosan Dikasih sayur asin baikku terus Tiap hari makan baikku terus Bosan gak? Ya bosan saudara Pertanyaannya Lagi puasa kan semuanya kan? Nah tau gak? Seleranya Tuhan itu apa? Tuhan itu punya keinginan Dan punya selera Betul saudara? Saudara Itu diciptakan segambar Dan serupa dengan Tuhan Dan saudara dan saya itu Punya selera Betul? Coba tiap hari Dikasih misalnya Apa? Mie goreng terus Buka puasanya mie goreng ya Mie goreng Tapi ini mie gorengnya rasa macam-macam loh Ada rasa Apa? Menadu Ada rasa Soto betawi Ada rasa Apa? Apa lagi? Saya udah bertahun-tahun sih gak makan produk itu sih saudara Jadi Saya gak inget Dan gak pernah mengikuti Karena sejak saya menikah Saya gak pernah menyentuh produk itu lagi Gak boleh ngomong merekkan saudara Nah itu Tiap hari makan itu Ada yang gak bosan? Bum-bum bosan gak? Enggak kok saya suka sekali Ya puji Tuhan gitu loh Produk itu emang sangat disukai saudara Saya mencium baunya Kalau Pembantu rumah tangga saya Lagi masak Ih wangi juga ya Tapi saya Berkomitmen sama istri saya Gak makan produk itu lagi Ya sudah Karena istri saya gak makan Dari sejak masa mudanya istri saya gak makan Ya sudah Saya juga gak ikut makan Gitu loh Hari ini Kita tahu Seleranya Tuhan Seperti apa sih? Mau tahu Selera Tuhan Harusnya kita mau tahu Kalau kita Gak mau tahu Berarti kita nanti Mempersembahkan sesuatu ke Tuhan ya Itu-itu aja Betul saudara? Pertama kali Mungkin selera Tuhan itu Kita tahu Dalam cerita Kejadian 4 Ayat 1 dan 5 Kita mau buka Di kejadian 4 Ayat 1 dan 5 Jadi Tuhan itu punya selera Tuhan itu punya Ke Inginan Saudara Amin? Betul? Saya belum tahu Selera saudara seperti apa Bahkan mungkin saudara Seleranya pemimpin kita Apa? Tahu gak? Oh gak Mungkin ada yang gak tahu Yang saya tahu Seleranya Ibu Nani Bukan seleranya Yang gak suka Ibu Nani Adalah Makan Susu Telur Merah Hati Itu gak suka Tapi Seleranya Ibu Nani Sukanya apa? Kalau buah Saya tahu Duren Betul ya Bu ya? Nah Terus Seafood Suka ya Bu ya? Nah Itu pemimpin kita Nah Saudara tahu gak? Pemimpin saudara Seleranya apa? Kalau pemimpin saudara aja Saudara gak tahu Apalagi Tuhan yang kita gak lihat Ini Aduh seleranya Apa ya? Gitu loh Saudara-saudara Kadang-kadang Istri sendiri Atau suami sendiri Ditanya Sukanya istri kamu apa? Aduh Sukanya apa ya? Saya tahu gak Gak sukanya aja Tapi sukanya apa ya? Nah itu Nah kalau istri saya Sukanya jajanan pasar Rata-rata suka Yang namanya Klepon Yang namanya Apa namanya Getuk lintri Apa itu? Lolos Terusnya Kueku Pokoknya semua jajanan pasar Itu suka Dia gak sukanya Ya itu Tadi Gak suka makanan instan Gak suka Gak suka makanan yang terlalu manis Itu gak suka istri saya Melek Dan kebetulan Bunani gak suka susu Istri saya juga Juga suka susu Jadi Suruh minum susu tuh Waduh Males banget Istri saya itu Gak mau minum susu Minuman ada susunya Gak mau Apa gak? Ada susunya sedikit Ngomong Ah gak enak Melek Nah seperti itu Jadi Saya suka susu Nah itu Berlawanan ya saudara ya Nah itu Mari kita akan baca di Kejadian 4 Ayat 1 sampai 5 Sumpah saudara Saya baca ya Bapak saudara Kemudian manusia itu Berstubuh dengan hawa istrinya Dan mengandung perempuan itu Lalu melahirkan kain Maka kata perempuan itu Aku telah mendapat Seorang anak laki-laki Dengan pertolongan Tuhan Selanjutnya Dilahirkannya Habel adik kain Dan Habel menjadi Gembala Kambing domba Kain menjadi petani Setelah beberapa Waktu lamanya Maka kain Mempersembahkan Sebagian dari Hasil tanah itu Kepada tuara Tuhan Sebagai korban Persembahan Habel Juga mempersembahkan Korban Persembahan Dari anak Sulung Kambing dombanya Yakni lemak-lemaknya Maka Tuhan Mengindahkan Habel Dan korban Persembahan Itu Ayat kelima Simak Saudara Tetapi Kain Dan korban Persembahannya Tidak Diindahkannya Lalu hati kain Menjadi Sangat Panas Apa yang Persembahkan Kain Dan Habel Itu yang terbaik Yang terbaik Mereka Mempersembahkan Dari Hasil Pertama Dari hasil Tanah Disini Dikatakan Sama-sama Baik Sama-sama Pengen Menyukakan Hati Tuhan Betul Saudara Tapi Seperti tadi Saya ngomong Saudara Kasih Sambal Hati Yang Terenak Di dunia Kepada Ibu Nani Sambal Hati Yang Terenak Terpedas Dan Nomor Satu Di dunia Kira-kira Bunani Suka Enggak Ya Enggak Suka Bunani Enggak Suka Sambal Enggak Suka Pedas Enggak Suka Hati Maupun Itu Sambal Hati Terbaik Di dunia Yang Menang Masterchef Di Australia Di Amerika Dikasih Nanti Hadi ulang Tahunnya Bunani Ini Bunani Sambal Hati Terenak Di dunia Kira-kira Ibu Nani Mau makan Mbak Ini mbak Ada yang enak Mbak Makan Termau Karena seleranya Tidak cocok Sama selera Pemberinya Betul sodara Mengapa Persembahan Habel Sesuai Dengan Seleranya Tuhan Kita mau Baca di Ibrani 11 Ayat 4 Saya singkat Hari ini Saudara Mengapa Persembahan Habel Sesuai Dengan Seleranya Tuhan Ibrani 11 Ayat 4 Berkata Karena Iman Habel Telah Mempersembahkan Kepada Allah Korban Yang lebih Baik Daripada Korban Kain Dengan Jalan itu Ia memperoleh Kesaksian Kepadanya Bahwa Ia Benar Karena Allah Berkenan Akan Persembahannya Itu Dan Karena Iman Ia Masih Berbicara Sesudah Ia Mati Firman Tuhan Berkata Karena Iman Persembahannya Diterima Firman Tuhan Juga Berkata Semua Dilakukan Dengan Iman Dan Di Roma 10 Ayat 17 Berkata Jadi Iman Timbul Dari Pendengaran Dan Pendengaran Oleh Firman Kristus Allah Berkenan Akan Persembahannya Karena Iman Itu Sesuai Dengan Selera Allah Iman Itu Seleranya Tuhan Ketika Kita Beriman Itu Kita Menyenangkan Tuhan Amen Saudara Hari Ini Belum Ditolong Tapi Tetap Percaya Dia Tuhannya Akan Menolong Kita Itu Saudara Menyenangkan Nanti Tuhan Loh Iman 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 Seperti Apa Sih Saudara Tuhan Ngomong Iman Timbul Karena Pendengaran Pendengaran Karena Firman Tuhan Saudara Tahu Kita Lagi Puasa Betul Hari Hari Ini Berapa Hari 40 Hari Betul Saudara Tuhan Yesus Ketika Sebelum Melayani Tuhan Sebelum Melayani Bapaknya Di Surga Dia Puasa Berapa Hari 40 Hari Bangsa Israel Meninggalkan Tanah Mesir Menuju Tanah Kanaan Itu 40 Tahun Bukan 40 Hari Saudara Tapi Angkanya Sama 40 40 40 Keren Tuhan 40 Tahun Hari Ini Saudara Iman Bisa Bertumbuh Iman Bisa Next Level Ketika Kita Ada Di Padang Mau Di Padang Gurun Gak Mau Ya Sudah Kalau gak Mau Di Padang Gurun Puasa Hitung Hitung Kayak Di Padang Gurun Kan Nanti Makanya Nanti Jam 12 Jam 1 Saya Jam 12 Saudara Bukanya Saya Mulai Puasanya Jam 6 Jam 6 Sore Saya Puasa Jadi Sampai Jam 12 Siang Jadi Makan Cuma 6 Jam Jadi Jam 12 Sampai Jam 6 Makan Itu Pun Kemarin Kalau Pelayanan Ya Sudah Cuma Makan Siang Makan Siang Sebelum Pelayanan Minum Kopi Wih Sekelar Jadi Jadi Kok Enak Jam 12 Sudah Buka Jam 1 Loh Saya Jair Jam 6 Nah Itu Saudara Kita Ini Mau Bayar Kita Menundukan Setiap Kedagingan Kita Dengan Berpuasa Kenapa Bangsa Israel Harus 40 Tahun Melewati Padang Gurun Karena Mereka Belum Siap Untuk Menerima Tanah Tanah Yang Penuh Dengan Susu Madu Tuhan Harus Membuat Mereka 40 Tahun Lamanya Di Padang Gurun Untuk Supaya Mereka Punya Iman Yang Seperti Seleranya Tuhan Amen Iman 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 Seleranya Tuhan Dan Padang Gurun Adalah Tempat Dimana Mereka Melepaskan Ketergantungan Mereka Dari Perbudakan Menjadi Mereka Menggantungkan Hidupnya Hanya Kepada Tuhan Dulu Ada Makanan Dari Firaun Maupun Terbatas Tapi ada Makanan Ada Tempat Tidur Ada Dikasih rumah Maupun Kecil Tapi ketika Mereka Keluar Daripada Guru Mereka Harus Bergantung Full 100% Kepada Tuhan Bahkan Tuhan Memberikan Tiang Awan Dan Tiang Apinya Dan Disitu Tuhan Menunggu Iman Mereka Bertumpuh Ulangan 29 Ayat 5 dan 6 Berkata Ulangan 29 Ayat 5 dan 6 Berkata 40 Tahun Lamanya Aku Memimpin Kamu Berjalan Melalui Padang Gurun Pakaianmu Tidak Menjadi Rusak Di Tubuhmu Dan Kasukmu Tidak Menjadi Rusak Di Kakimu Roti Tidak Kamu Makan Anggur Atau Minuman Yang Memabukan Kamu Tidak Minum Supaya Kamu Tahu Bahwa Akulah Tuhan Alam Hari Ini Hari-hari Puasa Kita 40 Hari Kita Nggak Nampai 40 Tahun Tapi Percayalah Mari Tumbuhkan Iman Itu Mari Pupuk Iman Itu Baca Firman Tuhan Dengar Firman Tuhan Maka Iman Mua Akan Bertumbuh Dan Melalui Proses Padang Gurun Setiap Kita Akan Melalui Proses Padang Gurun Mau Nggak Mau Itu Harus Kita Semua Menghadapi Masa-masa Yang sulit Pasti Saudara Tapi Percayalah Di Padang Gurun Itu Kita Akan Mengenal Siapa Tuhan Sebenarnya Kemarin Pak Petrus Hadi Juga Kesaksian Kan Dia Nggak Pernah Cerita Sama Kita Wih 8 Bulan Pendeta Besar Masa 8 Bulan Nggak Bisa Sampai Berhenti Pembangunannya Tapi Itu Proses Padang Gurun Yang Beliau Alami Setiap Kita Pun Akan Mengalami Proses Itu Tapi Percayalah Kemenangan Ada Di Pihak Anak Tuhan Pakaian Kita Tidak Akan Rusak Seperti Janji Tuhan Amin Saudara Tapi Ya memang Harus Itu Kita Kita Harus Melewati Yang Namanya Padang Gurun Dan Biarlah Hari Ini Kita Seperti Musa Berkata Di Keluaran 33 Ayat 15 Sampai 16 Keluaran 33 Ayat 15 Sampai 16 Berkata Berkatalah Musa Kepada Tuhan Kepada Bapak Jika Engkau Sendiri Tidak Membimbing Kami Janganlah Suruh Kami Berangkat Dari Sini Dari Manakah Gerangan Akan Diketahui Bahwa Aku Telah Mendapat Kasih Karunia Di Hadapan Mu Yakni Aku Dengan Umat Mu Ini Bukan Karena Engkau Berjalan Bersama Sama Dengan Kami Sehingga Kami Aku Dengan Umat Mu Ini Dibedakan Dari Sekala Bangsa Yang Ada Di Muka Bumi Ini Anda Mau Dibedakan Anda Mau Hidup Perkemenangan Anda Sebelahan Berani Melewati Ganasnya Padang Burun Ganasnya Kehidupan Ini Engkak Enaknya Hidup Ini Dengan Siapa Dengan Roh Kudus Amen Dan Ketika Roh Kudus Itu Yang Menerangkan Kepada Saudara Dan Saya Tentang Firman Tuhan Itu Yang Akan Menjadi Kekuatan Dalam Hidup Setiap Kita Percayalah Hidup Itu Tidak Mudah Saudara Hidup Itu Tidak Gampang Mungkin Saya Hari Ini Sudah Umur 43 Tahun Mungkin Kalau Orang Ngomong Sudah Setengah Umur Katanya Orang Ngomong 50 Tahun Setengah Umur Tapi Jarang Orang Sampai 100 Tahun Kan Firman Tuhan Berkata 70 Tahun Umur Manusia 80 Tahun Kalau Kuat Setelahnya Dari Itu Kalau Boleh Jangan Menteritaan Kalau Boleh Suka Cita Finish Strong Tapi Setengah Umur Saya Ini Saya Berpikir Tuhan Aku Hidup Mau Apa Sebenarnya Mau Menyenangkan Hatimu Tapi Masih Cinta Uang Ya Masih Masih Cinta Uang Pengen Dilepaskan Aku Ini Pengen Menyenangkan Seperti Seleramu Itu Apa Tuhan Hari Hari Ini Terang Itu Seperti Habel Habel Itu Dengan Iman Kain Itu Hanya Dengan Kebiasaannya Saja Jangan Melakukan Dengan Kebiasaan Saudara Tapi Lakukan Segala Sesuatu Dengan Iman Amin Saudara Yang kedua Yang tadi Lakukan Dengan Iman Yang kedua Kejadian Sembilan Ayat Satu Dan Empat Kita Buka Ya Saudara Sebelum ini Kejadian Kejadian Sembilan Ayat Satu Dan Empat Lalu Allah Ini perjanjian Allah Dengan Nuh Lalu Allah Memberkati Nuh Dan Anak Anak Dan Berfirman Kepadanya Beranak Cucullah Dan Pertama Banyaklah Serta Penuhi Bumi Aku Takut Dan Akan Gentar Kepadamu Segala Binatang Di Bumi Dan Segala Burung Di Udara Segala Yang Bergerak Di Muka Bumi Dan Segala Ikan Di Laut Kedalam Tangan Mula Semuanya Itu Diserahkan Segala Yang Bergerak Yang Hidup Akan Menjadi Makanan Aku Telah Memberikan Semuanya Itu Kepadamu Seperti Juga Tumbuhan Hijau Hanya Daging Yang Masih Ada Nyawanya Yakni Darahnya Jangan Kamu Makan Ketika Nuh Keluar Dari Bahtra Itu Baru Namanya Manusia Makan Yang Namanya Daging Bakar Yang Namanya Makan Iga Bakar Yang Makan Namanya Sate Ayam Sate Sapi Daging Goreng Itu Setelah Nuh Jadi Sebelum Nuh Keluar Dari Bahtra Manusia Itu Yang Banyak Yang Diancurkan Tuhan Dengan Banjir Itu Nggak Makan Daging Aneh Kan Saudara Saudara Tahu Ayat Ini Nah Sekarang Pertanyaannya Ngapain Si Abel Itu Jadi Penggembala Kambing Dan Domba Nggak Ada Yang Makan Saudara Hari Itu Dia Tahu Nggak Ada Yang Makan Daging Nggak 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 Yang Makan Sate Nggak Ada Yang Makan Barbecue Nggak Ada Tapi Hari Itu Habel Melakukan Berani Tampil Beda Dari Dunia Ini Dunia Nggak Makan Daging Dunia Nggak Jadi Gembala Mereka Bercocok Tanam Semuanya Tapi Habel Dia Mengembalakan Kambing Domba Untuk Apa Untuk Dipersembahkan Ketua Dia Berani Tampil Beda Dan Dia Melakukan Yang Beda Dari Dunia Ini Amin Saudara Dulu Saya Nggak Tahu Kenapa Kok Kain Kok Nggak Diterima Kok Hanya Habel Yang Diterima Ternyata Habel Melakukan Dengan Iman Dan Yang Kedua Habel Melakukan Lain Daripada Yang Lain Manusia Nggak Ada Yang Makan Daging Hanya Daging Dan Lemak Itu Hanya Milik Tuhan Amin Saudara Ayat Yang Terakhir Kenapa Kita Pengen Tahu Seleranya Tuhan Supaya Kita Bisa Tahu Apa Saudara Mas Mas 9 Ayat 14 Sampai 16 Kita Harus Mau Dan Melekat Kepada Tuhan Dan Allah Itu Sangat Luar Biasa Saudara Mas 9 Ayat 14 Sampai 16 Mas 9 Ayat 14 Sampai 16 Ayat Berikutnya Yang Dua Dua Sebab Ia Mengenal Namaku Dan Bila Ia Berseru Kepadaku Tiga Yang Ketiga Tuhan Berkata Aku Akan Menjawab Yang Keempat Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Yang Kelima Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akan Kukenyangkan Dia Dan Akan Kuperlihatkan Kepadanya Keselamatan Dari Padaku Percaya Saudara Ketika Hati kita Melekat Kepada Tuhan Dia Tuhan Yang Akan Mengenapkan Setiap Janjinya Dalam Hidup Setiap Kita Kemarin Kau Heri ngomong Senin Tandem Sharing Saya Jangan Lihat Orang Dari Kesingnya Betul Saudara Tapi Lihat Dari Kedalaman Hatinya Tapi Permasalahannya Saudara Yang Bisa Lihat Kedalaman Hati Itu Cuma Tuhan Manusia Itu Tidak Bisa Lihat Kedalaman Hati Betul Saudara Seringkali Manusia Itu Hanya Melihat Kesingnya Tapi Itu Lumrah Itu Sangat Lumrah Karena Yang Bisa Melihat Hati Itu Hanya Dirimu Sendiri Dan Tuhan Amen Saul Dia sudah Minta Ampun Samuel Tapi Terlanjur Tuhan Tidak Suka Saudara Ingat Ada Ayat Aku Suka Kepada Yaakub Tapi Aku Membenci Esau Itu Free Will Tuhan Memang Betul Apa yang Dikatakan Koheri Jangan Lihat Orang Dari Orang Tapi Manusia Itu Susah Saudara Tapi Yang Kita Bisa Adalah Kita Itu Menjaga Hati Kita Amin Saudara Saya Tidak Bisa Menjaga Hati Istri Saya Tidak Bisa Menjaga Hati Anak Saya Tidak Bisa Menjaga Hati Teman Teman Pelayanan Saya Tidak Bisa Menjaga Hati Saudara Saudara Semua Tapi Saya Bisa Jaga Hati Saya Amin Saudara Hari Ini Memang Tuhan Itu Punya Free Will Tuhan Punya Pilihan Tapi Biarlah Hari Kita Melekatkan Hidup Kita Kita Tahu Seleranya Tuhan Saya Itu Bukan Orang Yang Selalu Dikasih Firmanya Muktahir Muktahir Saudara Sering Kari Saya Melongo Melihat Orang Di Apa Ya Di Tumpang Tangan Dinubuatin Sejak Kecil Saya Melihat Wih Hebat Dia Dapat Firmanya Kenri Hebat Mantep Saya Melihat Kok Saudara Saya Dapat Firman Hebat Hebat Saya Kok Tidak Pernah Dikasih Firman Hebat Hebat Susah Banget Firmanya Kadang Kadang Susah 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 Tapi Saya Belajar Saudara Untuk Menerima Apa yang Menjadi Bagian Saya Karena Saya Tahu Yang Kecil Buat Tuhan Itu Yang Akan Jadi Besar Apa Yang Lima Roti Dua Ikan Yang Saya Terima Saya Percaya Ini Akan Jadi Dua Belas Bakul Dalam Hidup Saya Saya Itu Bukan Orang Yang Selalu Difirman Dan Saya Juga Tidak Terlalu Suka Ditumpang Tumpang Tangan Tidak Terlalu Suka Kadang Didorong Didorong Males Jadi Difirman Dinubuatin Nubuatnya Woy Biasa Aja Pernah Dateng Ke KKR Benihin Itu Ngantikan Ibu Nani Ibu Nani Punya VVIP Di Benihin Di Jakarta Wah Berjalan Saudara Dua Kilometer KKR Benihin Dapat Depan Dengan Dalam Pikiran Wah Saya Pengen Didoain Gak Didoain Dilewatin Di depan Yang Didoain Yang Sakit Sakit Tapi Hari ini Saya Percaya Maupun Saya Gak Merasakan Tapi Dia Percaya Tuhan Bekerja Dalam Hidup Saya Amin Jangan Bergantung Sama Manusia Kalau Engkau Ngelihat Manusia Engkau Pasti Akan Kecewa Tapi Ngelihat Tuhan Senangkan Tuhan Seleranya Tuhan Seperti Apa Kalau Engkau Cuma Ngelihat Aduh Manusia Ini Manusia Ini Manusia Ini Kecewa Saudara Kecewa Pasti Kecewa Karena Manusia Itu Akan Melihat Yang Namanya Casing Standar Dunia Itu Kalau Sesuatu Yang Lebih Besar Dari Itu Tuhan Sudah Janji Dan Percaya Dia Tuhan Yang Akan Membawa Kita Dari Gunung Ke Gunung Dari Next Level Kepada Next Level From Glory To Glory Jangan Jangan Melihat Orang Jangan Melihat Kanan Kiri Terus Bertumbuh Bersama Yesus Nanti Setiap Orang Akan Melihat Buahnya Buahnya Itu Pasti Mateng Kalau Buahnya Jelek Ngomong Sampai Berbusa Ya Buahnya Belum Ada Buahnya Tunjukin Manis Sedap Maka Semua Akan Melihat Oh Ya Engkau Saya Tahu Yesus Ada Dalam Hidup Amin Saudara Jangan Ngomong Doang Buktikan Yesus Dengan Pribadimu Dengan Karaktermu Dengan Pekerjaanmu Gak Cuma Ngomong Doang Maaf Saudara Seringkali Kita Nyalain Manusia Gara Gara Lu Si Gue Gak Bisa Bertobat Goblok Gue Ngomong Gara Gara Lu Si Semua Itu Punya Pilihan Hidup Itu Pilihan Kita Memilih Siapa Kita Memilih Tuhan Atau Kita Memilih Manusia Kalau Kita Milih Tuhan Mari Senangkan Tuhan Tahu Selera Tuhan Lakukan Bukan Seperti Yang Dunia Lakukan Orang Dunia Berkata Kalau Instagramnya Gak Banyak Berarti Lu Gak Berbuah Pret Kentut Seringkali Kita Itu Hidup Dalam Dunia Maya Tapi Kita Ini Dunia Real 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 Mari Hidup Bersama Yesus Dan Hidup Dalam Kemenangan Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Kau Sempurna Tuhan Apa Yang Kami Dapat Hari Ini Tuhan Kami Percaya Tuhan Engkau Tuhan Yang Sangat Mengasihi Kami Engkau Tuhan Yang Pengen Setiap Kami Tahu Seleramu Tuhan Kami Tidak Mau Berkutat Dengan Kebodohan Kami Kami Berkutat Dengan Apa Yang Kami Hanya Tahu Dengan Pengetahuan Kami Tapi Kami Mau Konek Sama Engkau Kami Mau Tahu Seleramu Kami Mau Tahu Apa Yang Kau Pikirkan Kami Pikirkan Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Ucap Syukur Yesus Kristus Amin Saudara Cerita Tentang Selera Selera itu Punya Banyak Sekali Menu Menu Yang Ada Sekarang Kita Hanya Fokus Jangan Kepada Yang Lain Tapi Kepada Satu Yaitu Tuhan Dalam Masa Puasa Ini Saya Berdoa Untuk Mencari Maunya Tuhan Itu Apa Dalam Hidup Kita Maunya Tuhan Itu Apa Dalam Hidup Kita Otomatis Tuhan Sangat Merindukan Kalau Seseorang Tua Orang Tua Papa Atau Mama Kalau Ngeliat Anaknya Kepengen Ini Kepengen Ini Kepengen Ini Kepengen Ini Kepengen Ini Lalu Mamanya Bilang Tau Yang Ini Perlu Nggak Buat Dia Yang Ini Perlu Nggak Buat Dia Yang Tau Itu Orang Tua Jadi Kadang Kadang Orang Tuhan Kamu Ini Belum Perlu Ini Kamu Masih Kecil Nanti Kalau Kamu Bisa Mencapai Umur Sekian Kamu Baru Bisa Mendapatkan Ini Jadi Semua Ada Kriterianya Demikian Juga Dalam Kehidupan Kita Kita Harus Berdoa Kini Di Dalam Puasa Ini Tuhan Yang Jadi Jatahku Yang Aku Mau Terima Yang Menurut Pendapatmu Ini Pas Buat Saya Sebab Kalau Misalnya Saudara Diberi Sesuatu Yang 10 Kilo Sedangkan Kekuatan Saudara Cuma 5 Kilo Itu Nggak Bisa Ngangkat Ngerti Ya Maksudnya Jadi Kalau Kamu Diberi Terlalu Amat Banyak Kamu Nggak Kuat Kamu Akan Jatuh Jadi Minta Sama Tuhan Tuhan Dalam Hari-hari Ini Buat Aku Itu Mengerti Jatahku Itu Berapa Dan Aku Bisa Meraih Segala Sesuatu Karena Engkau Memberi Kemampuan Kepadaku Untuk Dapat Mengangkat Ini Nah Itulah Yang Namanya Seleranya Tuhan Salah Satu Seleranya Tuhan Hidup Saudara Dan Saya Pengennya Tuhan Kamunya Itu Ngikuti Sebatas Kemampuan Kita Itu Yang Saya Rindukan Kita Terus Hari-hari Ini Selama 40 hari Ini Kita Sudah Mencapai Gak Gak Tau Ya Berapa 8 Atau 9 Hari Kita Akan Benar-benar Mengoreksi Diri Aduh Aku Ini Masih Basah Serakah Atau Nggak Serakah Atau Nggak Menta Dikoreksi Tuhan Kalau Aku Ini Masih Serakah Lepaskan Diriku Daripada Semua Dan Semuanya Saya Teringat Kepada Gambaran Ada Botol Ada Kacangnya Si Monyet Itu Masukin Tangannya Bisa Ngambil Kacang Itu Tapi Pada Saat Tangannya Menggenggam Tidak Bisa Keluar Tidak Cukup Kalau Dia Ngambil Secukupnya Itu Dia Bisa Bebas Nah Demikian Juga Dalam Hidup Kita Belajar Menta Sama Tuhan Pas Seperti Ukurannya Tuhan Amin Yuk Kita Berdoa Bapak Ajar Kami Kerat Kami Masa Masa Saat Ini Ya Tuhan Supaya Benar Benar Kami Ini Dapat Pas Di Hatimu Dan Menyenangkan Hatimu Sesuai Dengan Seleram Tuhan Terima Kasih Buat Pujian Dan Penyembahan Selama Satu Jam Terima Kasih Untuk Ferman Dan Saat Ini Ya Tuhan Siapkan Hati Kami Untuk Besok Kami Akan Membuat Suatu Ibadah Tuhan Jam Tujuh Kami Mau Bersyukur Kepadamu Atas Semua Yang Engkau Sudah Kerjakan Selama 78 Tahun Buat Bangsa Ini Kami Mau Bersyukur Tuhan Sungguh Kami Mau Mengucap Syukur Biarlah Seluruh Indonesia Mengucap Syukur Kepadamu Untuk Segala Kati Yang Yang Sudah Berikan Buat Bangsa Dan Negara Ini Terima Kasih Untuk Semua Kami Berdoa Untuk Persiapan Demi Persiapan Dari Bangsa Ini Untuk Besok Tuhan Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Kami Untuk Semua Staffnya Untuk Semua Panitia 17 Agustus Untuk Mereka Semuanya Tuhan Yang Mempersiapkan Perkara Yang Besar Kami Berdoa Saat Ini Ya Tuhan Biarlah Engkau Memberikan Keamanan Dimana Mana Tuhan Di Jakarta Maupun Dimana Mana Di Seluruh Indonesia Di Seluruh Kota Besar Bapak Kami Meridukan Engkau Yang 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 Memberikan Keamanan Buat Bangsa Dan Negara Kami Kami Berdoa Pada Saat Ini Ya Tuhan Engkau Sendiri Yang Akan Terus Beracara Melepaskan Bangsa Ini Dari Kemiskinan Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Mu Kami Mau Berdoa Tuhan Saat Ini Kami Mau Menyerahkan Akan Semua Keadaan Cuaca Semua Keadaan Bencana Bencana Semua Polusi Polusi Udara Yang Saat Ini Sangat Mengganggu Kami Berdoa Saat Ini Ya Tuhan Engkau Yang Pegang Kendali Dalam Segala Perkara Engkau Akan Membuat Semua Menjadi Minimal Supaya Tidak Membahayakan Kehidupan Kehidupan Kami Sebagai Umat Mu Dan Umat Pilihan Mu Engkau Akan Membedakan Kami Tuhan Kami Percaya Akan Hal Ini Terima Kasih Untuk Semuanya Dan Saat Ini Kami Tetap Minta Kepadamu Daya Tahan Tubuh Yang Baru Tuhan Biarlah Engkau Memberikan Dan Memasukkan Semua Elemen Elemen Yang Sangat Baik Untuk Tubuh Kami Sehingga Kami Menjadi Kuat Dan Sehat Semua Virus Virus Apapun Tidak Akan Dapat Memasuki Hidup Kami Terima Kasih Untuk Semuanya Kami Percaya Tuhan Hidup Kami Hanya Karena Anugerah Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Yang Berasal Daripadamu Ini Memenuhi Akan Hidup Kami Ya Tuhan Memenuhi Mata Kami Memenuhi Telinga Kami Memenuhi Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Ya Tuhan Yesus Biarlah Segala Sesuatu Yang Tidak Baik Dalam Masa Masa Puasa Ini Engkau Hancurkan Tuhan Engkau Potong Habis Tuhan Engkau Sunak Dalam Hidup Kami Supaya Kami Benar Bersih Di Hadapan Dan Hari Ini Tetap Kami Mau Melakukan Semua Pekerjaan Kami Dengan Tangan Kami Dan Dengan Kaki Kami Tuhan Kami Mau Berjalan Kami Melakukan Semua Dengan Tangan Kami Semua Pekerjaan Kami Bapak Kami Berdoa Biarlah Apa Yang Menjadi Jatah Yang Sudah Kau Tentukan Buat Kami Menjadi Milik Kami Kami Terima Dengan Utuh Oleh Karena Anugrah Engkau Memberkati Semua Pekerjaan Kami Karena Kami Bekerja Bersamamu Terima Kasih Terima Kasih Dan Terima Kasih Besertalah Dengan Kami Tuhan Dalam Segala Apa Yang Kami Kerjakan Segala Pujian Hormat Dan Syukur Kami Naikkan Di Adapan Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Saudara Saya Mengingatkan Besok Ada Kebaktian Jam 7 Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Selamat Pagi